selamat menikmati genotip yang tersusun dari sifat dominan AA atau resesif saja AA kecil disebut dengan homozygote jadi homozygote itu kan yang kembar ya kalau A besar dengan A besar kalau A kecil dengan A kecil kemudian nomor 2 sifat pada manusia yang diwariskan melalui kromosom X adalah jadi kromosom X ini yang keturunan ya itu adalah buta warna dan hemophilia nomor 3 dari diagram persilangan di atas jika M sama dengan merah dan M kecil sama dengan putih dan M dominan terhadap M kecil perbandingan fenotip pada F2 adalah ini fenotip berarti itu yang dilihat adalah yang nampak pada mata kita M besar dengan M besar ini berarti berwarna merah kalau M besar dengan M kecil berarti dia adalah merah muda warna merahnya ada 1 kemudian warna merah mudanya ada 2 yang terakhir ada M kecil M kecil itu adalah putih putihnya berwarna 1 jadi jawabannya adalah yang A 1 merah, 2 merah muda, dan 1 putih nomor 4 sifat turunan yang bisa diamati dengan mata adalah sifat fenotip jadi yang seperti barusan saya jelaskan ya kalau fenotip itu yang bisa terlihat dari mata yang dapat dilihat nomor 5 jika sel spermatozoa suatu individu mengandung 24 kromosom maka sel tubuh individu tersebut mengandung kromosom sebanyak kalau sel individunya 24 kromosom maka sel tubuhnya itu 2 kalinya maka 24 dikali dengan 2 jadi ini jawabannya adalah 48 kromosom yang D nomor 6 tokoh berikut ini yang dikenal sebagai bapak genetika adalah jadi bapak genetika ini yang kalian kemarin kerjakan dalam tabel-tabel itu kan adalah hukum Mendel jadi otomatis bapak genetika adalah Gregor Johan Mendel nomor 7 disilangkan tanaman ercis berbiji bulat dan berkulit biji hijau dengan tanaman ercis berbiji bulat dan berkulit biji hijau tapi ini fenotip sama genotipnya berbeda ya dominan sama resesifnya persentase tanaman yang berfenotip berbiji bulat dan berkulit biji hijau pada persilangan tersebut adalah jawabannya adalah 50% jadi ini kalian buat tabel seperti yang kemarin kemudian kalian akan buat tabel-tabel persilangannya nomor 8 manggamanis berbuah besar memiliki genotip M besar-M besar B besar-B kecil gamet untuk genotip tersebut adalah jadi gametnya adalah M besar dengan B besar M besar dengan B kecil jawabannya yang C nomor 9 pemulihaan tanaman dapat dilakukan dengan cara kalau pemulihaan tanaman itu bisa dilakukan dengan cara perkawinan silang nomor 10 inseminasi buatan yang dilakukan pada sapi bertujuan untuk jadi itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas bibit sapi jadi itu kualitasnya entah itu peranakannya lebih baik atau produksi seluruhnya itu lebih banyak produksi dagingnya juga lebih banyak jadi ini yang D itu mewakili dari jawaban A, B, dan C jadi ini jawabannya yang D kita lanjutkan ke bab berikutnya ya ini sudah masuk ke fisika tentang kelistrikan tentang listrik statis secara penemuan listrik jadi dulu itu Pak Teles itu menguji yang namanya batu ambar jadi batu ambar itu digosok dengan kain wall nah sehingga nanti itu serpihan ringan itu menjadi terangkat nah itu kan aneh ya kenapa kok batu ambar digosokkan ke kain wall sehingga mengangkat serpihan-serpikan ringan seperti debu nah itu ternyata itu adalah gejala listrik statis namanya jadi listrik istilah listrik atau elektrik berasal dari bahasa Yunani elektron yang berarti batu ambar listrik itu dibagi jadi dua yaitu listrik statis dan juga listrik dinamis kalau listrik statis itu yang tidak mengalir contohnya yang tadi itu kalau misalkan ada batu batu ambar digosokkan dengan dengan kain wall maka batu ambarnya itu akan mengikat atau mengangkat debu-debu yang debu-debu yang ada di sekitarnya kemudian yang kedua itu listrik dinamis listrik yang ada aliran listriknya aliran arus listriknya contohnya listrik yang mengalir ke rumah-rumah kalian yang bisa menyalakan lampu nah muatan listrik itu ada muatan positif ini muatan positif yang ini adalah muatan netral dan yang bergerak-gerak ini adalah muatan negatif ini elektron muatan listrik negatif itu disebut dengan elektron yang warna hijau ada tanda stripnya kemudian yang tanda positif ini namanya adalah proton atau muatan listrik positif dan yang terakhir yang berwarna pink itu adalah neutron dia tidak bermuatan jadi tidak bermuatan positif dan juga tidak bermuatan negatif negatif nah kemudian yang di bagian dalam ini jadi disini ada proton dan neutron ini namanya adalah inti atom inti atom atau disebut dengan nukleus nah beberapa muatan itu ada jenis muatan ya ada muatan listrik positif ada muatan listrik negatif dan juga ada muatan listrik netral kalau muatan listrik positif kalau jumlah positifnya itu lebih banyak daripada yang negatif ini atom dikatakan bermuatan positif apabila kelebihan proton disini protonnya ada 2 sedangkan elektron yang mengitarinya ada 1 jadi itu ada kelebihan elektron kelebihan proton jadi dia bermuatan listrik positif kemudian sekarang muatan listrik negatif kalau dia itu kelebihan elektron jadi disini muatan positifnya ada 2 elektronnya ada 3 jadi makanya dia itu bermuatan listrik negatif nah yang terakhir ini muatan listrik netral kalau netral itu imbang antara positif dengan negatifnya antara proton dengan elektronnya protonnya ada 2 di tengah sini protonnya ada 2 sedangkan elektron yang bergerak mengelilinginya juga ada 2 maka dia seimbang jadi dia disebut dengan muatan listrik netral nah kalau misalkan ada 2 2 muatan ya positif dengan negatif atau positif dengan positif itu akan mengakibatkan gaya tarik atau gaya tolak antara 2 benda kalau dia positif dengan negatif itu tarik menarik kalau negatif dengan negatif dia tolak menolak jadi kalau yang sama itu akan berjauhan kalau yang berbeda itu akan berdekatan sebelum kita masuk ke yang tadi kita lanjutkan ke ini aja benda bermuatan listrik kalau muatan listrik sebuah benda itu bergantung dengan muatan listrik atau penyusunnya nah kita itu bisa membuat benda bermuatan listrik dengan 2 cara yang pertama menggosok yang kedua dengan induksi ini kalau misalkan menggosok ya sebentar saya benerin terlebih dahulu nah disini dengan menggosok ya menggosok penggaris plastik dengan kain wall jadi ini ada penggaris dan disini ada kain wall sebelum digosok kain wall penggaris itu netral jadi positif dengan negatifnya berjumlah proton dengan elektronnya berjumlah sama banyaknya nah ketika setelah digosok dengan kain wall maka penggaris itu bermuatan negatif karena elektron jadi elektron dari kain wall itu pindah ke penggaris jadi penggarisnya itu nanti kelebihan elektron diingat-ingat ya kalau yang bisa berpindah itu hanyalah elektron proton itu tidak bisa berpindah yang bisa pindah hanya elektron nih contohnya pada penggaris kalau misalkan digosokkan ke kain wall atau digosokkan ke rambut nanti dia itu bisa mengangkat serpihan-serpihan kertas ini sisir ya sisir digosokkan dengan rambut bisa mengangkat serpihan-serpihan kertas kemudian yang kedua adalah kaca nah ini mengosok kain kaca dengan kain sutra ini adalah kaca kaca itu memuatannya netramu-hamu lah sebelum digosok jadi positif dengan negatifnya proton dengan elektronnya itu berjumlah sama setelah digosok kaca itu bisa bermuatan positif nah kok bisa kok dia bermuatan positif karena elektron dari kaca itu pindah ke kain sutra jadi elektronnya yang merah-merah ini pindah ke kain sutra sehingga kaca ini nanti kan kelebihan proton kelebihan yang biru-biru kalau kelebihan proton maka dia akan bermuatan positif jadi kain sutranya nanti dia akan bermuatan negatif karena elektron dari kaca pindah ke kain sutra ini interaksi muatan listrik kalau misalkan dia itu sejenis kain ini negatif dengan negatif elektron dengan elektron maka dia akan tolak menolak kalau positif dengan positif juga sama dia akan tolak menolak kemudian kalau misalkan dia itu berlainan jenis positif dengan negatif maka dia akan mengalami gaya tarik menarik kita lanjutkan yang tadi sempat tertinggung jadi kalau misalkan tadi barusan kalau misalkan ada benda bermuatan negatif direkatkan dengan negatif maka akan terjadi gaya tolak nah gaya tolak ini disebut dengan hukum kolum atau misalkan proton dengan elektron dia didekatkan maka dia akan terjadi gaya tarik nah gaya tarik ini disebut dengan hukum kolum jadi hukum kolum ini adalah gaya tolak atau gaya tarik yang yang terjadi diantara dua benda bermuatan listrik nah dia itu hukum kolum ini menyatakan bahwa gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya cara matematis hukum kolum dapat dituliskan seperti ini F sama dengan ini ada cara simpelnya untuk menghafalkan kakiku roro jadi roro ini berwakil dari R kuadrat kakiku roro dimana K itu adalah tetapan kolum nilainya 9x10 pangkat 9 ki 1 dengan ki 2 berarti muatan listrik 1 sama muatan listrik 2 dan R itu adalah jarak antara kedua muatan kalian kan sudah belajar mengenai perpangkatan di matematika pada awal-awal semester ini jadi nanti kita akan menerapkan perkalian pangkat atau pembagian pangkat yang sudah kalian pelajari nah jika kaya kolum berarti negatif berarti kedua muatan tarik menarik kalau dia itu positif berarti kedua muatan nanti akan tolak menolak ini ada contoh soal 2 benda bermuatan listrik masing-masing bermuatan 6x10 pangkat min 9 kolum dan 8x10 pangkat min 9 kolum kedua benda dibisarkan pada jarak 4 cm jika nilaikah sama dengan 9x10 pangkat min 9 berapakah gaya tolak menolak antara kedua benda jadi kita harus diketahui nilai dari ki satunya adalah 6x10 pangkat min 9 nilai dari ki 2 adalah 8x10 pangkat min 9 kemudian R jaraknya yaitu 4 cm meter dan yang ditanyakan adalah gaya tolak menolak atau F nah karena gaya tolak menolak ilustrasinya seperti ini positif dengan positif maka dia akan mengalami gaya tolak muatan 1 menolak muatan 2 muatan 2 juga akan menolak muatan 1 kita tulis dulu diketahuinya sesuai G2 R R nya kan 4 cm cm itu harus dijadikan ke meter cm ke meter itu naik 2 tangga nah sekarang kalau misalkan kalian mengejain kalau naik 1 tangga berarti dia harus dikali 10 min 1 kalau naik 2 tangga berarti min 2 kalau naik 5 tangga berarti kali 10 pangkat min 5 itu kalau naik kalau misalkan turun turun 1 tangga dia berarti dikali 10 pangkat 1 kalau turun 2 tangga berarti dikali 10 pangkat 2 kalau diturun 3 tangga berarti dikali 10 pangkat 3 nah ini berhubung cm ke meter itu kan naik 2 tangga karena naik 2 tangga maka dia pangkatnya negatif jadi ini dikali 10 tangkat min 2 4 kali 10 min 2 terus ditanyakan F jawab F sama dengan K 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 Hutang 9 hutang lagi 9 maka dia menjadi 10 pangkat min 18 disini kemudian 4 dikuadratkan 4 kuadratkan 16 16 terus 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadinya adalah 10 pangkat min 4 jadi min 2 ini dikali dengan pangkatnya 2 min 4 terus disini 48 dibagi 16 dia adalah 3 nah ini pembagian pecah eh pembagian pangkat kalau pembagian pangkat berarti sama aja ini 10 min 4 dia bisa naik ke atas atas per syaratnya dia harus menjadi pangkatnya berbeda kalau dia dibawah per pangkatnya negatif dia pindah ke atas menjadi positif jadi 10 pangkat min 18 dikali 10 pangkat 4 10 min 18 dikali 10 pangkat 4 kan kayak tadi berarti di jumlah min 18 ditambah 4 maka hasilnya adalah min 14 kemudian 9 dikali 3 27 10 9 10 pangkat min 14 9 tambah min 14 adalah min 5 jadi jawabannya adalah 27 x 10 pangkat min 5 Newton sampai sini paham dengan penjelasan saya demikian untuk hari ini minggu depan kita masih membahas tentang listrik statis saya akhiri wassalamualaikum rwb dengan brokato